hai oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat efek berkedip lambat oke mungkin nanti hasilnya akan seperti ini Oh ya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya oke tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya disini saya menggunakan dua aplikasi yang pertama adalah aplikasi pixelab lalu yang kedua adalah aplikasi kain master Oke silahkan teman-teman buka dulu aplikasi pixelab nya untuk kita membuat teksnya oke di sini saya sudah membuka aplikasi pixelab nya silahkan teman-teman buat backgroundnya menjadi warna hitam dan atur saiznya dengan cara klik icon kotak tumpukan ini klik icon kotak lalu pilih image size klik custom lalu pilih YouTube thumbnail setelah itu klik Oke lalu cara membuat backgroundnya supaya hitam caranya klik color klik color lagi pilih yang hitam lalu checklist selanjutnya kita ubah textnya dengan cara klik icon A pilih edit silahkan teman-teman ubah sesuai keinginan teman-teman jika sudah klik ok silahkan teman-teman ubah fontnya oke saya akan gunakan font yang ini setelah itu saya akan gunakan font yang ini setelah itu klik ok silahkan atur dulu lalu simpan di tengah-tengah dengan cara pilih relatif possession klik tanda panah yang tengah lalu klik yang tengahnya lagi setelah itu checklist lalu teman-teman save dulu set to gallery lalu buat backgroundnya menjadi transparan dengan cara hapus dulu textnya klik delete lalu masuk ke icon persegi setelah itu pilih transparan Oke selanjutnya silahkan teman-teman klik icon dan tambah di pojok kiri atas lalu pilih from gallery silahkan masukkan gambar yang tadi kita save setelah itu checklist sesuaikan lalu teman-teman klik icon segi 6 lalu cari eras color yang ini aktifkan lalu klik checklist lalu set set to gallery Oke selanjutnya silahkan teman-teman buka aplikasi kain master Oke disini saya sudah membuka aplikasi kain master silahkan teman-teman klik tambah artinya kita akan membuat project baru pilih rasio 16 banding 9 lalu masukkan dulu background kita dengan cara pilih media pilih latar pilih warna hitam lalu checklist oke kita panjangkan dulu selanjutnya masukkan gambar yang tadi kita buat dengan cara masuk ke lapisan dan pilih pilih media pilih media lalu cari gambarnya pilih bagi layar yang berada di samping icon gunting pilih 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 pili lalu ikuti langkah-langkah saya usahakan sampai tertutup semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pilih animasi masuk pilih yang gambar per langkah buat durasinya menjadi 3 detik lalu checklist klik lagi animasi keseluruhan pilih yang berkedip lambat klik lagi klik lagi masuk ke animasi masuknya tambah lalu oke sudah terlihat silahkan teman-teman klik durisan tangannya lalu klik titik 3 di sebelah kiri pilih ke belakang kan lalu checklist oke kita coba lihat oke jika sudah silahkan teman-teman ekspor hasil video klik di sebelah kiri silahkan atur dulu lalu lalu ekspor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin sekian dulu untuk video tutorial kali ini selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati